Ruhim pengemudi truk asal Dusun Beringin, Desa Wonosari, Pagu, Kabupaten Kediri terkejut saat truk yang dikendarainya memasuki area pemakaman. Kamis, tanggal 31 Maret tahun 2022. Ruhim yang saat itu tengah mengemudikan truk bernomor polisi AG 8086 kilobita tersebut berkendara dari arah Kediri menuju ke Malang. Ruhim diketahui berangkat saat hari masih gelap. Ia membawa muatan 8 ton beras yang siap dikirimkan. Tanpa menaruh curiga, Ruhim berkendara dengan santai. Namun ia dikejutkan ketika tiba-tiba truk yang dikendarainya memasuki area depan pemakaman umum di Desa Pagu, Kecamatan Wates. Warga merasa ada yang aneh lalu melaporkan penemuan truk bermuatan beras tersebut ke pihak berwajib. Warga sekitar menemukan truk masuk makam milik Ruhim saat hari menjelang siang. Warga merasa ada yang aneh lalu melaporkan penemuan truk bermuatan beras tersebut ke pihak berwajib. Kapol Sekwates AKP Suharyanta mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat jika ada truk muatan beras dengan nopol AG 8086 kilobita tiba-tiba terparkir di area pemakaman umum desa tersebut. AKP Suharyanta menerangkan pihaknya sempat dikejutkan ketika mendatangi lokasi penemuan truk. Pasalnya, area menuju kawasan pemakaman merupakan area persawahan. Setelah melakukan pencarian, pihak kepolisian setempat berhasil menemukan identitas sopir truk, yakni Ruhim. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Saat ini truk yang berada di area pemakaman umum desa tersebut telah dievakuasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!